Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li yang berhasil diteleportasi ke level berikutnya. Di sana juga terlihat para kultifator yang sudah berkumpul. Di antaranya terdiri dari kelompok tetua Ji Yin dan kelompok Wan Tian Ming. Sesampainya di sana, Han Li bertemu dengan Suan Gu yang telah tiba lebih dulu. Dan ia berpikir jika dirinya adalah salah satu dengan tingkat kultifasi terendah. Begitu pula dengan Yuan Yao yang terus menatap ke arah Han Li. Tetua Ji Yin merasa senang melihat muridnya berhasil lolos. Sedangkan Han Li menyadari jika sebentar lagi istana bagian dalam akan dibuka. Tak peduli kelompok mana yang berhasil mendapatkan periuk sutian. Ia lebih khawatir karena situasinya tidak akan berjalan baik. Jika memang kedua kelompok ini akan bertarung sampai mati, maka Han Li memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian muncullah menara void istana bagian dalam. Melihat hal itu membuat Man Huzi menjadi tertawa. Dan ia berkata jika sebelumnya istana bintang sudah melakukan banyak ikut campur. Tapi sekarang mereka benar-benar tidak akan datang ke aula bagian dalam. Man Huzi mengajak Wan Tian Ming untuk bertarung dengannya. Dan siapapun yang kalah maka tak boleh masuk ke dalam. Lalu Wan Tian Ming menjawab, apakah kau pikir aku takut kepadamu? Lagipula kita harus menyimpan kekuatan untuk mengambil periuk sutian. Mendengar hal itu Man Huzi menjadi sangat kesal. Namun Tetua Ji Yin berkata jika kita akan bertarung setelah mendapatkan periuk tersebut. Tapi bagaimanakah caranya untuk memutuskan urutannya? Wan Tian Ming tak peduli lagi pula kita sudah hidup selama ratusan tahun. Menurutnya lebih baik Ji Yin tak perlu berpura-pura. Lagipula hanya orang yang paling kuatlah yang mampu mendapatkan periuk sutian. Adapun pertarungannya itu pasti akan terjadi cepat ataupun lambat. Sehingga tak perlu terburu-buru untuk melakukannya. Setelah itu Wan Tian Ming mulai mengeluarkan kekuatannya. Sedangkan Man Huzi berkata jika seperti itu kita akan menunggu sampai mendapatkan periuk sutian. Maka setelahnya barulah kita akan bertarung satu sama lain. Tak berselang lama seorang pria dan Yuan Yao segera memasuki portal di sana. Namun Man Huzi menjadi kesal melihat kelakuan mereka berdua. Sehingga ia pun segera menyerang ke arah mereka. Pria tersebut langsung tewas di tempat. Sementara Yuan Yao berhasil memblokir serangan itu. Sehingga dirinya dapat masuk ke istana bagian dalam. Tian Huzi tak terima melihat kelakuan tersebut. Tapi Man Huzi tetap tak peduli akan hal itu. Lagi pula menurutnya dua kultifator barusan bukanlah orang yang baik. Tanpa berbahasa basi kelompok Wan Tian Ming segera pergi dari sana. Sedangkan Han Li berpikir jika Wan Tian Ming saja tak peduli dengan kehidupan manusia seperti ini. Padahal mereka adalah kultifator di garis yang baik. Ia menyadari jika kehidupan kultifator korformasi di hadapan Naskensol tak terlalu berarti. Begitu pula dengan Tetua Ji Yin yang mengatakan hal itu. Tapi ia memberitahu jika ada satu orang asing yang harus disingkirkan. Sambil mengatakan hal tersebut Tetua Ji Yin terus memandang ke arah Suan Gu. Namun Man Huzi bilang jika dia punya hubungan dengan diriku. Karena dia adalah keturunan dari senior yang pernah berbuat baik kepada aku. Sehingga tak seorang pun dari kalian yang boleh menyerangnya. Tetua Ji Yin mengerti jika seperti itu aku dan Xing Yi akan menghormatimu. Namun ia tak menyangka jika Man Huzi adalah seseorang yang mengingat kebaikan di masa lalu. Tak hanya itu Ji Yin juga menyadari jika Yuan Yao berhasil lolos menggunakan api petir berwarna cian. Man Huzi berkata jika penglihatanmu masih lumayan bagus. Tetapi guntur seperti itu sangat sulit untuk disempurnakan. Lagi pula diriku bisa saja membunuhnya tanpa berhasil lolos. Hanli penasaran kapan-kapan Man Huzi berhubungan dengan Suan Gu. Ataukah jangan-jangan Man Huzi sudah mengetahui identitas aslinya. Sehingga mereka berniat untuk bergabung membunuh Ji Yin. Tak berselang lama tibalah mereka di dalam labirin Istana Sutian. Hanli menyadari jika sepertinya mereka pernah datang ke sini. Oleh karena itu ia harus mengingat jalan untuk melewati labirin ini. Karena jika tidak dirinya tak akan bisa melarikan diri. Benar saja Hanli mulai menandai beberapa pintu labirin. Tapi Man Huzi memberitahu jika kau tak perlu melakukan hal itu. Karena nanti aku sendiri yang akan membawa kalian keluar dari sini. Man Huzi menegaskan jika kalian tak ingin mati maka jangan berpikir untuk terbang. Karena tempat ini memiliki batasannya sendiri. Sementara Tetua Sing Yi mulai mengeluarkan burung spiritual untuk mencari jalan keluar. Tetua Ji Yin mulai mengendalikan tubuh Wu Chow. Dan Wu Chow memberitahu jika di gerbang ini terdapat harta karun istana bagian dalam. Oleh karena itu diriku ingin memilih beberapa untuk mendapatkan keberuntungan. Ia juga menegaskan jika kultifator di ranah korformasi seperti kita. Hanya bisa mencoba peruntungan di lantai ini. Karena lantai yang lainnya mungkin akan membuat kita masuk hanya untuk mati. Hanli penasaran petunjuk apakah yang diberikan oleh Ji Yin kepada Wu Chow. Karena Wu Chow yang saat ini bagaikan orang yang berbeda. Lagi pula jika dia ingin membunuhku maka pasti dirinya tak akan melewatkannya. Hanli bertanya jika perkataanmu memang benar. Bukankah hal itu justru membuang kesempatan yang bagus. Jika kita tak dapat menemukan jalan masuk ke dalamnya. Wu Chow berkata jika kau benar juga. Karena diriku memang memikirkan hal tersebut. Tetapi setelah kita berhasil mengambil harta karun itu maka akan tersebar. Hanli menyadari jika barusan ada transmisi otomatis. Wu Chow mengatakan bahwa sebagai senior aku akan menjagamu dengan baik. Namun tiba-tiba saja beberapa labirin mulai berputar membentuk sebuah pintu. Bahkan kini mereka semua berada di sebuah tangga berjalan untuk mencapai lantai atas. Tetapi Man Huzi seketika itu juga melompat menuju bangunan yang ada di sana. Sedangkan Hanli bertanya-tanya tingkatan apakah sebenarnya yang dimiliki oleh Man Huzi. Dirinya juga berpikir jika sebenarnya Man Huzi bisa melawan seorang kultifator di tahap Naskensol yang lebih tinggi. Man Huzi terus melompat ke setiap bangunan dan menyebabkan kerusakan di sekitar tempat itu. Dan tanpa diduga muncul sebuah artefak berbentuk bulat di hadapan Hanli. Hanli dan yang lainnya juga hanya bisa menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh Man Huzi. Lalu Hanli mengambil artefak tersebut untuk ia simpan. Tetapi Suanggu mengingatkan agar Hanli tak perlu menyimpannya. Karena seseorang sudah pernah mencoba artefak itu. Dan mereka tak bisa memurnikan artefak tersebut menjadi senjata magis. Hanli menyadari aura yinding yang ada dalam artefak ini sangat aneh. Sehingga dirinya berpikir untuk menyimpan artefak tersebut lebih dulu. Selain itu diriku juga sebaiknya harus memahami struktur artefak dari para kultifator sebelumnya. Tetua Singyi berkata bahwa keterampilan iblis pendukung surga milik Man Huzi benar-benar sangat langka. Bahkan jika ada kultifator lain dengan level yang sama berurusan dengan artefak-artefak ini mungkin akan membutuhkan lebih banyak usaha. Hanli mengambil sebuah artefak berbentuk tangan untuk ia simpan. Yang hal itu membuat Wuchow menahan agar Hanli berhenti memungut dan menyimpan barang itu. Wuchow mengatakan jika seperti itu dirimu bisa mengambil semuanya kemudian kita pergi dari sini. Di tempat lain terlihat Tuan Tianming yang mengeluarkan artefak penciptaan Tianji. Yang mana artefak tersebut berubah menjadi sebuah portal dan membawa mereka keluar dari sana. Tetua Singyi penasaran metode apakah sebenarnya yang digunakan oleh Wan Tianming. Karena dengan metode itu mereka bisa melaju dengan cepat melampaui kelompok kita. Dirinya menegaskan agar sebaiknya kita juga mempercepat langkah kita. Man Huzi mengatakan biarkanlah mereka. Lagi pula untuk mendapatkan periuk sutian itu sangatlah sulit. Dan jika kita tak bisa melampaui kelompok Tianming. Maka sepertinya ini bukanlah kemenangan kita. Satu jam kemudian labirin di sana mulai bergerak untuk menutupi jalan mereka. Tanpa diduga muncul sebuah kadal raksasa di hadapan mereka semua. Kemudian Tetua Singyi menjelaskan bahwa kadal ini kelihatannya cukup sulit untuk dihadapi. Sehingga diriku menyarankan agar kita bekerjasama untuk mengalahkannya. Karena hal ini juga bisa membuat kita menghemat kekuatan dan waktu yang kita miliki. Tak banyak berpikir Man Huzi pun segera mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang kadal tersebut. Namun ternyata kini justru datang kadal lainnya yang menghampiri mereka. Hal itu membuat Tetua Singyi dan Tetua Jiyin bergegas melancarkan serangan untuk membantu Man Huzi. Serangan dari mereka mampu membunuh para kadal raksasa tersebut. Sementara di sisi lain, kelompok Wan Tian Ming telah sampai di depan formasi periuk Su Tian. Mereka bertiga pun segera pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan kelompok Wan Tian Ming yang berusaha mendapatkan periuk Su Tian. Dan saat itu mereka menggunakan formasi khusus untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba datang Man Huzi yang berusaha untuk menghentikan mereka. Bahkan Man Huzi menggunakan tubuh raksasanya untuk membuka gerbang masuk. Oke cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.